Smart City People dengan mengusung tema Next Gen Festival F8 Makassar tahun 2023 secara resmi akan dibuka malam hari ini, Rabu tanggal 23 Agustus 2023 yang akan berlangsung selama 5 hari hingga hari Minggu 27 Agustus yang akan berpusat di Pantai Losari. Seperti perhelatan F8 di tahun-tahun sebelumnya, tentunya pada pergelaran F8 kali ini pun akan menampilkan berbagai macam subsektor ekonomi dari informasi yang kami dapatkan dari penyelenggara F8 yaitu PT Festival 8 Indonesia bahwa pada pergelaran F8 kali ini akan menampilkan 8 subsektor ekonomi kreatif Seperti Food and Fruit, Fashion Fiction Writers, Fine Art, Fashion Music, Film Folks, dan Flora and Fauna. Tahun ini berdasarkan data yang kami himpun dari penyelenggara yaitu Festival 8 Indonesia bahwa targetnya jumlah transaksi akan bisa meningkat dari tahun sebelumnya di mana di tahun sebelumnya transaksi selama F8 mencapai 34 miliar dan tahun ini akan ditargetkan bisa mencapai 50 miliar rupiah. Untuk Anda yang ingin mengunjungi Festival F8 di Pantai Losari selama 5 hari dari Panitia memberlakukan tiket masuk sebesar 20 ribu tetapi tiket masuk ini akan berlaku untuk all access Anda di semua titik ya di F8. Bahkan termasuk untuk akses ke konser ya kecuali ada konser yang memang membutuhkan effort yang lebih tinggi dibanding hari-hari sebelumnya. Untuk hari-hari regular, Festival F8 ini Anda bisa datangi dengan membeli tiket tanda masuk sebesar 20 ribu rupiah. Bagi Anda yang ingin mendapatkan potongan ataupun diskon 50% diwajibkan atau Anda sebaiknya membawa botol plastik sebanyak 2 buah sehingga Anda bisa mendapatkan potongan tiket 50% jadi membayar tanda masuknya hanya sebesar 10 ribu rupiah. Nah, Smart City People di Festival F8 ini juga akan menghadirkan para desainer internasional yaitu seperti Singapura, Thailand, Filipina, dan Laos. Kelima desainer tersebut akan berkolaborasi dengan desainer-desainer lokal untuk menampilkan maha karya yang luar biasa di bidang fashion. Dan kalau kita lihat memang di Festival F8 sebelumnya juga dihadiri oleh para desainer dari luar di mana negara-negara tersebut juga akan menampilkan bagaimana kolaborasi fashion dengan para desainer lokal yang tentunya menampilkan masing-masing kehasan mereka. Baik, Smart City People untuk hari ini Rabu 23 Agustus 2023 tentunya di sekitar area pelaksanaan F8 di pantai Losari akan ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan untuk bisa tetap mengamankan arus transportasi ataupun arus lalu lintas maksud kami di sekitar pantai Losari tersebut dan tetap berupaya untuk memberikan kenyamanan bagi Anda yang melintas di pantai Losari. Sebelumnya pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Aulia Arshad kepada sejumlah wartawan bahwa memang saat ini dishub berupaya keras untuk mengamankan arus lalu lintas di sekitar pelaksanaan F8 dan sudah melakukan uji coba rekayasa lalu lintas yang akan bisa membuat arus lalu lintas di sekitar pantai Losari bisa berjalan lancar. Kita ikuti pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Aulia Arshad berikut ini. Keleng tetap balik arah juga dari selatan ke utara, yang awalnya dari utara ke selatan, tapi memang tidak mengalami penyempitan karena disitu area parkir juga, area parkirnya kiri kanan. Nah untuk dari arah Haji Bawu harus belok kiri ke Arif Prateng, jadi tidak boleh ke Centrawasi, tidak boleh lurus juga. Jadi kalau dari arah Arif Krate bisa belok kiri, bisa lurus Centrawasi. Jalan Garuda satu arah dari arah Centrawasi. Dari arah Raja Wali dilarang masuk ke Jalan Garuda. Baik Smart City People, demikian pernyataan dari Kadis Perhubungan Kota Makassar, Aulia Arsad, terkait rekayasa lalu lintas yang dilakukan selama perhelatan F8 di Makassar yang berlangsung selama 5 hari. Bagi Anda yang ingin melintas di seputar Jalan Losari, tentunya harus bisa memperhatikan kondisi lalu lintas di sekitar Losari sehingga bisa mengantisipasi untuk melakukan ataupun mencari jalan-jalan alternatif di seputar Jalan Penghibur tersebut. Dan demikian sampai di sini dulu untuk Smart City Info kita. update dari F8 yang akan dibuka malam hari ini tepat di jam 20 malam atau jam 8 malam. Pastikan Anda untuk menyaksikannya. Jika tidak bisa menghadiri langsung di Pantai Losari, bisa mengaksesnya melalui smartcity.makassar.official. Saya Silvana, sampai berjumpa lagi di informasi terbaru berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!